Seorang kakek berusia 73 tahun di Jember, Jawa Timur, Rabu Siang, ditemukan meninggal di dalam sumur dengan kedalaman 14 meter. Korban diduga terpeleset saat tendak menimba air tanpa diketahui keluarganya. Inilah video kepanikan warga dan proses evakuasi mayat kakek samuk warga Jalan Bengawan Solo, Kecamatan Sumber Sari, Jember, Jawa Timur, Rabu Siang. Kakek 73 tahun ditemukan telah meninggal dunia di dalam sumur dengan kedalaman 14 meter oleh tetangganya. Saat peristua terjadi, rumah korban dalam keadaan sepi dan tiba-tiba terdengar suara benda jatuh ke dalam sumur. Tetangga samping rumahnya pun penasaran dan menuju sumur tetangganya namun hanya terlihat tongkat dan sandal. Saat dilihat bersama tetangga lainnya, kakek samuk berada di dalam sumur sehingga warga meminta pertolongan ke petugas pemadam kebakaran. Saya kan di dalam rumah, itu dengar suara-sumur kan, kaya-kaya-kaya gitu. Habis itu, lama-lama kok cemur-sumur cibur gitu, kayak barang-barang berat di ciburno gitu ya, bukan timbal. Timbal kan cuma cibur gitu tak ya. Tapi saya penasaran, kok cemur-sumur cibur gitu. Lari saya, terus tak inceng. Kok tinggal, apa, tuket sama sandalnya, tok. Kok bapak ini, bapak samuknya itu, saya tak lihat di sumurnya. Gak ada ikutan apa-apa, cuman timbalnya ada di bawah sudah, mas. Di bawah itu. Kita panggilin papa, gak ada nolbangnya sebelah rumah saya. Petugas membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 jam untuk evakuasi korban yang sudah tidak bernyawa karena diameter lubang sumur tidak terlalu lebar. Ke lokasi teman-teman, sampai ke lokasi ternyata Masa Mok sudah MD, tidak bernyawa jatuh ke sumur. Kondisi kepala di bawah. Teman-teman melepon pasir langsung. Dari ke atas, mau diselamatkan. Kembalikan ke tuan. Untuk kesulitannya, kita masalah menaikkan. Prosesnya membutuhkan kurang lebihnya 1 jam setengah. Saat peristua tersebut, kakek samuk yang dalam kondisi sakit sedang sendirian di rumah dan diduga hendak menimba air, namun terpeleset hingga jatuh ke dalam sumur. Tim Liputan, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Sampai jumpa di video selanjutnya.